Oke guys, balik lagi ke channel Bas Klamas ya Dengan tutorial top up bersama dengan Kodashop Ya, hari ini gue bakal ajarin kalian lagi cara top up Paling mudah, gampang, aman, dan terpercaya guys ya Jadi kalian, kalau mau top up ya guys ya Baik Diamond maupun Starlight ya Seperti awal bulan kayak gini Kalian tinggal ke Kodashop aja Caranya gimana? Kalian tinggal ke video Youtube gue yang mana aja Kalian disana tinggal pilih ya Disini ada link ya Cara top up Mobile Legends, PUBG Mobile, Ragnarok M, Free Fire, dan game favoritmu Langsung kalian klik aja disini link ya Disini gue bakal buka pake Safari ya Dan disini kalian langsung masukin user ID kalian Kalian pilih Starlight Member Kalian udah pilih Starlight Member Disini kita bakal pilih yang Starlight Member aja ya Disini Gopay Ada ya 149 ribu Disini kita bisa bayar pake Gopay, ATMBCA Mau pake pulsa juga bisa ya Pokoknya caranya mudah banget Dan disini kita langsung proses aja ke beli sekarang ya Jadi kalian gak perlu login-login kemana-mana Tinggal masukin ID aja Konfirmasi Nanti kalian bakal langsung diarahin ke aplikasi Gojeknya ya Jadi kalian gak perlu kayak buka Gojek lagi Langsung di transfer gitu ya Sama Kodashopnya Karena ini udah pinter banget guys aplikasinya guys Dan disini kalian langsung tinggal Konfirmasi aja Kita bakal ada cashback 30 ribu ya Bahkan pake ini Jadi kayak kalian beli Starlight itu Cuma bermodalkan 119 ribu aja guys ya Betapa murahnya Dan kita liat ya Dalam sekejap disini kita transaksi sudah berhasil Kita save 30 ribu dan Sebentar lagi bakal masuk disini Langsung kita mendapatkan skill Skill lagi Skin terbaru dari Silvana Yang tentunya Wah gila ini kayak Apa ya temanya kayak kerajaan-kerajaan Yang mungkin ini akan berteman baik dengan Zilong guys Nantinya guys ya Jadi gitu ya untuk cara top upnya Kita langsung masuk ke dalam Game-nya boss Oke guys balik lagi ke channel Bass Clements Masih dengan konten Magic Chess Hari ini kita bakal Mencoba mencari Kombo-kombo lainnya guys ya Untuk Campuran dari Kombo kaktus ya Yang sangat luar biasa kuat guys ya Tapi bedanya hari ini Kita mungkin bakal Coba campurin sama Shapeshifter ya Dimana menurut gue tuh Lumayan juga ya Bisa untuk counter para-para magi itu Karena kan mereka tuh Mengandalkan Western Desert Magi itu Mengandalkan Gak bisa diserang Kena miss ya Tapi kalau Zaz kita langsung berubah guys Itu hari-hari Zaz Hari-hari Zaz Mungkin bisa keceretin mereka guys Dan kita juga dapetin Waz Terima kasih 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 Bisa keluar Zaz Di awal guys ya Satu Dua Tiga Empat Helm Helm Oke Kita kayaknya bisa Ngambil helm ya guys ya Terima kasih Immortal Oke Immortal dulu yang kita ambil guys Ya karena seperti biasa Main Western itu Yang penting tuh Armor aja udah cukup ya guys Awal-awalnya Kalau ada lampu Ambil lampu Kalau ada buku Ambil buku guys ya Karena Zaznya itu Kita perlu buku Sebetulnya Ayo Satu Dua Refresh Ini Refresh lagi Ada Valir ya Ini jual dulu Oke Disini Tiga Plus ini Kufra Oke awal-awal Gini dulu X-Menya belum dapet ya guys ya Disini juga kita Nggak perlu ngumpulin Harit banyak-banyak guys Kalau misalkan udah bintang 2 Cukup ya Nanti karena kita bakal buang juga Mage ya kan Ini cuma buat Istilahnya tuh Awal-awal doang ya Kalau misalkan kita Nanti udah dapet hero-hero kita Kita ganti guys Ini setup awalnya ya Biar lebih mudah Biar lebih mudah Biar pake Mage dulu Nggak ada salahnya kan Darah dia 100 Kita kecret Oke mantap Kita bakal ngeroll lagi ya 17 12 12 12 Ini paling nggak kita Bintangin 2 si Kufra nya dulu nih 1 2 3 Kufra nya 2 Mantap Kufra nya banyak banget Nggak perlu lah Kufra sebanyak ini guys Kita mendingan ngeroll aja ya Kufra lagi Kufra lagi Magik 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 Ini nggak bisa guys Emang harus kayak begini Formasinya Oke Mia nya kita simpen Baru ada 5 ya Mia nya ya Nggak tau nih Kita mau lanjutin ke Mia Atau nggak guys Mia nya 14 Valenya 11 Gue pengennya Valenya 3 sih ya Kalau Mia tuh Opsional ya Kalau mau dia 3 Boleh Mau nggak juga Nggak apa-apa guys Karena kita sebetulnya Pakai Mia Kalau kita dapet Crystal MM ya Nantinya ya Sembur dia ya Emang Freya itu Counternya Western guys Karena dia bisa Pukulin kita kan Nggak bisa kena miss ya Kalau damage splash guys Ingat guys Encat-encut Freya Itu Nggak bisa di miss guys Puter Dapet lagi 1 Oke disini dapet Hero yang kita butuhkan Hero yang kita butuhkan Kayak gini dulu ya Masukin vale Vale lagi boleh vale Vale lagi Vale nya nggak mau keluar lagi Nah yaudah lah Kita main magi kayak gini dulu guys ya Mungkin gue bakal naikin slot disini ya Mau maksa juga Nggak bisa terlalu lama di 5 guys Karena masalah kita lagi berapi-api ya Kalau bisa kita jaga terus Api kita supaya Terus berkoar-koar Hehehe Hehehe Terima kasih Terima kasih. 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 lagi guys gak ada item attack ya guys ya ini gue jadi ragu-ragu nih ya mau masukin kencat-nucut kayak gimana caranya terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gak dapat ya minonya guys ya. Aduh kalau kayak gini susah sih. Kiri 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 keluar kanan. Oke ini sudah waduh ketarik dong. Mati lah gue ini kayak gini. Gak bisa ya guys ya. Dicampur ini gak sekuat itu guys ternyata. Gila 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 ya. Ini Freya 3 ini kayak counter dari western bener-bener guys ya. Kita udah coba yang terbaik guys disini. Memberikan shape shifter ya walaupun gak ada itemnya sih. Kalau ada buku sih bisa sih betul-betul kita menangnya kayak gitu ya. Makanya disini kalau pake Zaz ya. Yang penting tuh itemnya sebetulnya buku ya. Kita kalah tuh sama combo cuma 4 abyss 3. Kayaknya ini combo kayak semi LDK ya gitu guys ya. Bisa kalah. Dan disini kita pake abyss jadi kayak udah semprotannya kena semua. Gak ada miss-missnya dan sakit ya. Armor kita nol semua guys. Jadi kayak item gue tuh kayak udah helm blade armor 2 biji. Gak ada artinya guys. Karena dia menggunakan abyss guys ya. Ini parah banget sih ya. Emang dia pas banget item dia juga bagus. Dan gue kebetulan juga gak dapet item yang bisa mensupport Zaznya guys ya. Jadi udah gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya. Share ke temen-temen kalian. Dan gue besklemans kita bakal jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Itu gue tambahin tadi kalau misalkan gue tetep pake mage. Itu juga ilang guys ya sama Freya 3 itu kayak. Fur! Ilang semuanya guys ya. Kayak gimana?